Beralik informasi lain, pemirsa terus berkembangnya polemik pasca penetapan RUU KPK menjadi undang-undang, terus menggelorakan gelombang tuntutan penerbitan perpu KPK oleh Presiden. Namun, Wapres Yusuf Kala menyarankan Presiden untuk menunggu uji materi sebelum mengeluarkan perpu. Tarik ulur tentang penerbitan perpu terkait undang-undang KPK hingga kini masih berjalan. Berbagai perdebatan, lobi-lobi, bahkan lempar wacana pemaksulan Presiden sempat dilontarkan Surya Paloh, Ketua Partenas Dem Koalisi Jokowi Ma'ruf. Kisah terbaru bahkan diungkap Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyatakan dirinya seringkali berdebat dengan Presiden soal bagaimana menyikapi usulan masyarakat yang menuntut pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang KPK atau perpu KPK. JK mengaku menyarankan agar Presiden menunggu masyarakat mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi sebelum menerbitkan perpu. Maka kini bola panas berada di tangan Jokowi Dodo. Paca pengesahan RUU KPK menjadi undang-undang KPK, polemik di tengah masyarakat terus bergulir. Masyarakat tidak terima undang-undang KPK yang baru ini melemahkan langkah KPK memberantas korupsi. Maka tak heran, bila sebagian pihak menilai Presiden kini malah tersandra berbagai kepentingan. Akibatnya, hingga kini dirinya belum juga memberikan keputusan apakah akan mengeluarkan perpu KPK atau tidak. Perhitungan tepat harus dilakukan Presiden agar keputusan politis ini tidak memunculkan kerugian. Karena itu dia butuh DPR. Untuk apa? Misalnya program 9.000 kota tadi. Kemudian ada APBN juga. Ini semuanya memang pasti akan menilai radia. Dia akan berpikir lebih jauh lagi apa yang harus dia lakukan. Kalaupun Pak Jokowi memenuhi semua permintaan partai politik, biasanya akan bertahan hanya dalam waktu tiga tahun. Setelah tahun ketiga, partai-partai politik ini akan mencari panggungnya sendiri-sendiri. Sebelumnya, RUU KPK akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripunan DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan dihadiri 102 anggota DPR RI pada selasa 17 September 2019 yang lalu. Keputusan inilah yang hingga kini terus memicu polemik yang memanaskan situasi politik saat ini. Kemeliputan Transmedia.